Ibu Idadayak sampai menetaskan air mata mengobati penyakit ini Viral, Idadayak bisa obati lumpuh Seorang ahli sebut sudah sering terjadi Ada konsekuensi antara memilih alternatif maupun datang kepada ahlinya Viralnya pengobatan alternatif Ida Andriani atau Idadayak di Depok Jawa Barat Telah membuat banyak orang dari berbagai daerah datang untuk meminta pengobatan Katanya pengobatan tersebut bisa mengobati kelumpuhan Menanggapi isu tersebut, Prof. Dr. Ferdiansyah, SPOT, Ketua Dewan Pakar Papoy 2022-2025 mengatakan Kejadian serupa sebenarnya sudah berkali-kali terjadi Dia berbicara secara general Bukan sepatas pada isu Dayak tersebut Menurut Ferdiansyah, hal yang paling penting adalah bukti ilmiah dari suatu pengobatan Pengobatan Idadayak mendapat banyak perhatian Karena dinilai mampu mengobati berbagai penyakit dengan caranya tersendiri Videonya sedang mengobati pasiennya juga telah banyak beredar di media sosial Artinya, dicarikan dulu bukti ilmiahnya Kalau terbukti atau tidak bisa menyembuhkan Akhirnya berasumsi Kata Prof. Ferdiansyah dalam webinar di Simarapo 5 April 2023 Prof. Ferdiansyah membahas penyakit yang hanya berkaitan dengan ortopedi Menurut dia, tentu ada konsekuensi antara memilih alternatif maupun datang kepada ahlinya Hal itu bisa mencukup monitoring dan bertanggung jawaban Jika datang bukan kepada ahlinya Maka siapa yang akan memonitoring atau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan Bagaimana menerapinya, saya tidak komentar Mestinya seharusnya apapun yang dikerjakan itu Ada monitoring dan evaluasi untuk orkfitifatasnya Karena tanpa itu kita berasumsi dan itu tidak bagus Kata dia Dia mengatakan Tentu selain kasus viral saat ini Ada berbagai macam iklan yang punya klaim tersendiri Tetapi saat membahas alternatif Maka harus ada bukti ilmiah Prof. Ferdiansyah mencontohkan Sekarang sudah ada dokter akupuntur Dulu mungkin praktik akupuntur dikenal sebagai pengobatan alternatif Tidak menutup kemungkinan ke depan ada pengobatan yang mendapat bukti ilmiah Tetapi Kata dia Untuk sampai ke situ jangan sampai mengorbankan diri Untuk saat ini tetap hal yang paling penting adalah bukti ilmiah Keilmuan memang terus berkembang dan penyakit baru akan terus bermuncuran Yang penting ke rumah sakit Memang karena ada standarnya Kalau tidak ada monitoring Ya tidak bagus Siapa yang monitor Kata dia menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!